Empat anggota polisi di kota Singkam Provinsi Kalimantan Barat cidra hingga retak tulang. Usai terkena peluru gas air mata saat mengikuti simulasi aksi demonstrasi. Keempat anggota tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan perawatan. Inilah foto kondisi empat personil dari Polres Singkawang yang terluka akibat terkena peluru gas air mata saat simulasi aksi demonstrasi pada Sabtu pagi kemarin. Salah satu korban bahkan mengalami retak pada tulang teringat kekenan dan langsung dirujuk ke rumah sakit di kota Pontianak untuk mendapatkan penanganan. Insiden ini terjadi saat anggota dari Brimog menembakkan gas air mata ke arah tengah jalan. Namun peluru gas air mata justru memantul di asal dan mengenai empat anggota dari Polres Singkawang yang turut serta di dalam simulasi. Berkait dengan insiden hal tersebut ya mungkin yang nama kegiatan orang rame, ya orang rame ada kecelakaan-kecelakaan kecil yang memang juga kita tetap pada prinsip antisipasi sehingga kita tetap harus melakukan penanganan ada beberapa yang kena luka di jarinya, jari jempolnya ada kena luka di gores di kaki sebelah kanan. Dia salah satu anggota dari wilayah timur dan sudah ditangani oleh dokter kita. Simulasi ini sendiri digelar sebagai langkah antisipasi aksi anarkis demonstrasi menjelang vilkada di kota Singkawang. Meski beberapa anggota mengalami cedera, simulasi penanganan aksi demonstrasi ini berjalan lancar. Di Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, Ayus melaporkan.